Sampai akhirnya tiba-tiba ada yang datang Mereka nanya, Mas Boy, satu posting berapa? Hah, berapa maksudnya? Iya, satu posting berapa? Akhirnya aku tanya sama teman-teman yang ditawarin juga, yang baru juga Berapa ya, kira-kira gitu Terus kita mikir, coba aja bilang satu juta gitu Oke, satu juta Samaan ya, kalau ditawar, yaudah ambil aja Misalnya 500, ambil, 300, ambil, 100 juga ambil gitu Coba Akhirnya kita bilang kan Oke, mbak, satu posting satu juta gitu Oke, Mas Boy, kita dealnya 10 posting Hah? Wow Padahal gaji waktu itu cuma 4,5 juta Eh, 5 juta lah kurang lebih Itu 10 posting kan berarti 10 juta Cuma posting Dua bulan gaji ya Oke Cuma posting barang yang mereka minta Kita posting 10 kali Dalam waktu 2 minggu 10 juta Aku pikir Wow, this is a new opportunity gitu Mereka menghargai apa yang kita lakukan Posting-posting kayak gitu gitu Bincang Bersama Halo, Small Listeners Apa kabar Anda hari ini? Semoga sudah posting di Instagram Tetap ya Sudah update gitu ya Mungkin bikin Instastory Atau di Feeds gitu Atau mungkin Reels Karena sekarang Ya Posting itu Jadi sebuah kebutuhan gitu ya Tapi ternyata Uniknya Small Listeners Dari salah satu social media Yaitu yang namanya Instagram Ada sosok Yang bernama Bapak Instagram Yang akan kita akan Ngobrol-ngobrol hari ini Dalam podcast Bincang Bersama Dan sudah hadir Mas Boy lagi Hai Mas Boy Apa kabar Mbak? Sehat Gimana kabarnya? Sudah posting hari ini? Belum Belum Instastory sudah Instastory sudah Oke Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya Mungkin banyak yang sudah mengenal Mas Boy lagi gitu ya Selaku founder dari Gara-gara Underscores IG Gitu Ataupun hashtag Gara-gara Instagram Tahun 2014 ya Mas ya? Awalnya ya Awalnya Tapi uniknya tadi Setelah Ngobrol-ngobrol sama Mas Boy Ternyata masa kecilnya Mas Boy gitu ya Nama aslinya Ataupun lahir tuh Bukan Ada unsur Boy Boynya Gak ada Boynya Gak ada Boynya Nama aslinya siapa boleh diseluruh Nama aslinya Boleh dong Nama aslinya Hardianto Hardianto Jowo ya Jowo Wong Jowo Tapi belum pernah ke Jowo Serius? Jadi dari dulu kecil tuh Pulang kampung cuma sekali Itu tuh jaman SD kayaknya Sampai sekarang udah gak pernah Pulang kampung lagi Karena yang tua tuh bokap Jadi yang muda-muda yang ke Jakarta akhirnya Karena kakek-kakek tuh udah pada gak ada gitu Jadi yang Kalau pulang kampung ya mereka yang ke Jakarta gitu Apalagi sekarang Bokap-nyokap udah gak ada Yaudah kayak Ke Jakarta enggak Ya atau saya kesana atau enggak gitu Yaudah pilihan aja Kampung-kampungnya di mana mas? Bapak itu Cilacap Ibu Situ Bondo Situ Bondo Jawa Timur Oke Nanti semoga lain waktu bisa kesana ya Mungkin Waktu dulu pernah mampir kesana lagi Tur Dulu kan jamannya ngeband ya Mungkin Oke Zaman-zaman muda tuh dulu ngeband kita tour Keliling Indonesia Keliling Jawa sampe Bali Pas disitu Bondo sempet mampir sebentar doang Tapi gak nginep cuma Ketemu Bude-bude Sudah balik lagi Sebentar gitu ya Oke tadi Namanya Hardian itu Mungkin bertanya-tanya nih ya Langsung Kamu nanya Dari mana nama Boy lagi itu Kalau Boy lagi sebenarnya dari Dari jamannya Friends Friendser tau gak sih? Tau Tau Untung aku Tapi masih main sebentar Abis itu Terus kemudian MySpace dulu Pake namanya Boy lagi Terus begitu ada Instagram Ya udahlah Boy lagi aja Biar samain aja gitu Karena kan jatohnya kayak apa ya Kayak doa gitu Kayak siapa sih Boy lagi Boy lagi Biar terus-terusan gitu namanya Ternyata Ya Alhamdulillah gitu Berarti Boy ini panggilan kecil atau apa tuh? Panggilan dari sebelum lahir malah uniknya Iya jadi dulu tuh bokap ceritanya gini Waktu nyokap lahir Lahir sorry Apa namam? Panggilan besar Di elus-elus perutnya Ini nantinya Boy apa Neng gitu Jadi kalau misalnya lahirnya cowok Panggilannya Boy Kalau cewek panggilannya Neng Apapun namanya yang diberikan Sama Bapak atau Nenek nantinya gitu Jadi panggilnya Boy dari kecil Bahkan ada cerita lucu Waktu saya masuk SD Dulu kan gak masuk TK ya Langsung SD Duduk di kelas Absen Hardianto Hardianto gitu Terus sampai Nyokap dari luar Kamu, kamu, kamu gitu Kenapa sih ini nyokap gitu Sampai dia masuk Itu Boy dipanggil namanya Hardianto Nangis Langsung nangis Kenapa nama saya Hardianto? Nama saya kan Boy Itu baru tau Nama aslinya Hardianto Itu pas masuk sekolah Karena udah terbiasa dipanggil Boy ya Semua orang Semua orang panggilnya Boy Makanya begitu Di absen namanya Hardianto Tidak menerima kenyataan Jadi yang ketemu mas Boy di jalan Jangan panggil Hardianto Mungkin adekan sunuk tidak menoleh Oke Apa ya Kalau kita ngomongin tentang Instagram Mungkin ya mas Boy ya Kan identik dengan foto Dengan sesuatu yang Apa ya Punya nilai seni Dari kecil emang suka gitu Nilai seni, fotografi Oh seni ya mungkin Tapi fotografi enggak banget Tapi Saya tau fotografi tuh Ya gara-gara Instagram Suka fotografi Gara-gara Instagram Jadi awalnya Tau Instagram tuh kan Gini Jamannya Blackberry dulu Oke Semua kan pake Blackberry kan Pasti kan Terus ada satu temen di kantor Dia Profile picnya tuh Keren banget tonenya Bagus gitu Ini editnya gimana Lewat Instagram gitu Terus cek di Apa Aplikasi Blackberry Kok gak ada Instagram Ya Pake iPhone dong Tadi ya kan Waduh Waktu itu kan Beli iPhone Mahal banget ya Kelasnya beda lah Akhirnya Begitu Dapat arisan di kantor Dua bulan setelah itu Langsung ganti ke iPhone Udah tuh Download Instagram Terus kemudian Eh sorry Enggak Jadi begitu Ada Dibilangnya di Instagram Beli Android Waktu itu Instagram Tiba-tiba muncul di Android Belilah Samsung Galaxy Kalau gak salah waktu itu Download Instagram disitu Dua bulan setelah itu Dapat arisan Ganti ke iPhone Udah Dari situ jadi yang Wah ternyata Instagram Semenarik ini Keren banget Udah sampai sekarang Oke Tadi Mas Boy bilang Dari kecil Mungkin ada ketertarikan seni Seni dibilang apa sebenarnya Aku tuh suka nyanyi Tapi suaranya gak bagus Pertama Suka apa namanya Acting dulu pernah ikutan Kelas drama ala-ala ya Jaman SMA gitu Terus kemudian Suka ngelukis Suka musik Macem-macem sih Sebenernya Jiwa artnya tuh banyak Tapi Setengah-setengah Setengah-setengah ya Tapi kayaknya gak setengah-setengah Sempat main film juga ya katanya Oh kok tau ya Iya bener Sempat main film Jadi Bintang utama justru Jodul filmnya Budiman bukan pahlawan Saya jadi Budiman Oke Gitu Itu Gimana ceritanya bisa main film Tiba-tiba Mas Apa ya Jadi dulu tuh ada Satu sekolah film Kampus film itu Mereka tuh tugas akhirnya Bikin film serius Bikin film full 2 jam lah ya Nah waktu itu dia casting Kayaknya dari film yang akan Ujian akhir ini Karakternya cocok nih Sama Sama Mas Boy Gitu Panggil Mau gak gitu Gue gak bisa acting gue gini Belum pernah main film Casting aja dulu Akhirnya begitu casting Cocok nih sama Yang casting dosennya Beberapa dosen Cocok dapatlah Peran itu Waktu itu juga casting Saya pikir casting adalah Ngikutin Apa namanya Apa yang harus Dibicarakan di film itu Kan ternyata enggak Jadi gak bawa apa-apa Yang casting cuma diem gitu Coba kamu Peragakan Kalau kamu lagi nyebrang Di depannya ada anak kecil Umur 2-3 tahun Bikin anak itu ketawa Segini-gini Ternyata lolos lah Yutingnya Dari casting itu Kita syuting selama 2 minggu Kayaknya di Periuk waktu itu Udah Akhirnya Akhirnya Jadi bintang film Ganding Satu-tama lagi ya Tapi satu film itu doang Satu film itu Enggak pengen lagi Capek Ternyata ya Capek syutingnya ya Capek syutingnya gitu Calling-an jam 6 Kita jam 4 Harus udah prepare gitu Selesainya jam 2 pagi Terus waktu itu Saya harus pulang dulu Ke rumah Karena istri lagi hamil besar kan Mereka sih sarannya Udah nginep aja Nginep Cuma gak bisa Harus pulang Jadi pulang Sampai rumah Jam 3 mandi Tidur Jam 4 bangun Jalan lagi Oke Tadi juga Mas Boy katakan bahwa Ngeband juga Ngeband juga dulu Ngeband juga tuh Itu gimana tuh Dulu ngeband Ya Anak laki Dulu kan pelariannya apa ya Kalau gak main bola Ngeband Narkoba kan Biasanya kayak gitu Pilihannya ngeband waktu itu Jadi ngeband Lumayan serius Punya satu band Melodik punk Waktu itu di Jakarta Lumayan kedengeran Namanya Sempat manggung Berapa tempat Jakarta Waktu itu pernah Tour juga Kembali Jadi Jakarta Semarang Jogja Surabaya Bali Terus pulang lagi Itu pake bis Itu ya Apa ya Mengisi waktu luang Sebenernya dulu Berapa tahun tuh mas Bertahun-tahun sih Di band Awal band itu 2009 Eh 2000 No no 1999 Selesainya di 2012 Wow cukup lama ya Dan Drama-drama lah Biasalah Tapi akhirnya Baru dari situ Mungkin mas Boi Sempat cerita juga tadi Bahwa Sempat kerja kantoran juga Iya Itu tahun berapa tuh mas Kerja kantoran tuh Mulainya tahun 2000 Dulu awal-awal Pekerjaan pertama Dalam hidup saya tuh Adalah Jaga lift Apa ya Lift attendance Oke Jadi kayak Lantai berapa Pak gitu Lantai ini Ini Itu di Sudirman sana Oke Dan waktu itu Jaga lift Salah satu Social club Di Sudirman Dia tuh Di lantai 18 Dan liftnya Tombolnya cuma 1 18 Oke Jadi Tugasnya adalah Sebenernya untuk PR ya Kayak greetings Di dalam lift Selamat siang Pak Mau makan siang ya Atau mau meeting Sama siapa Pak Ini Dan kita harus Dikasih waktu Satu minggu Untuk hafal semua Member Jadi Udah gak harus Selamat siang Pak Harus tau Selamat siang Pak Budi Udah harus kayak gitu Jadi Sempat bertahan Cuma Empat bulan Kalau gak salah Itu Ya buat pengalaman pertama Oke lah Oke lah Itu Satu minggu pertama Tidur gak bisa pulas Karena Deng gitu Karena kan tiap hari Naik turun Itu kebawa sampai tidur Jadi kaget gitu Jadi pasti sangat-sangat berasa Oke Ternyata perjalanan Mas Boy Dalam menemukan mungkin Karir atau passionnya Ini cukup panjang banget Banyak yang dilalui Dan akhirnya di tahun 2018 Resign Tapi sebelum itu Mungkin Melihat Instagram Ini jadi satu Apa ya Kayak Escape Untuk Mas Boy sendiri gak sih? Awalnya iya Awalnya iya Lama-lama Jadi kayak Oh ini New opportunity nih Gitu Karena Awal main Instagram Itu 2012 2012 itu masih ngantor Bener-bener orang kantoran Dari situ kan cuma iseng Oh ketemu temen-temen baru Dari komunitas Tahu caranya foto Hunting kayak apa Terus tiba-tiba Ditawarin Endorse ya Jaman dulu Kayak cuma dikasih Casing handphone Harga 50 ribuan Ditukar 5 kali posting Itu kan seneng banget dulu Beneran nih gratis Tukar posting Oke gitu posting Sampai akhirnya Tiba-tiba ada yang dateng Mereka nanya Mas Boy satu posting berapa? Hah? Berapa maksudnya? Ya satu posting berapa? Akhirnya aku tanya sama temen-temen Yang ditawarin juga Yang baru juga Berapa ya kira-kira gitu Terus kita mikir Coba ya bilang 1 juta gitu Oke 1 juta Samaan ya Kalau ditawar Ya udah ambil aja Misalnya 500 ambil 300 ambil 100 juga ambil gitu Coba Akhirnya kita bilang kan Oke mbak Satu posting Satu juta gitu Oke mas Boy Kita dealnya Sepuluh posting Hah? Padahal gaji Waktu itu Cuma 4 setengah juta Eh 5 juta lah Kurang lebih Itu sepuluh posting Berarti sepuluh juta Cuma posting Dua bulan gaji ya Oke Cuma posting Barang yang Mereka minta Kita posting Sepuluh kali Dalam waktu dua minggu Sepuluh juta Aku pikir Wow This is a new opportunity Mereka menghargai Apa yang kita lakukan Posting-posting kayak gitu Akhirnya Jadi bisnis kan Sampai sekarang Akhirnya Ada red card lah Ada fee lah Ada undangan kesini Dihargain Berapa harganya Dikasih ongkos Dikasih makan Kayak yang Ada trip gratis gitu Yaudah makin kesini Aku tuh dua Dua tahun mikir Untuk resign gak Jadi kayak Resign gak ya Resign gak ya gitu Dua tahun mikir Akhirnya Oke 2018 Resign Barulah Bikin tim Gari-gari Instagram Itu Ladi ampe Yaudah alhamdulillah Keren banget Berarti ingat gak itu dulu Followersnya berapa mas Udah dibayar Satu juta satu posting 12 ribu Oh udah banyak Ladi dulu Lumayan lah Karena dulu kan ada istilahnya Suggested user Dari Instagram Itu kalau kita Terpilih jadi Suggested user Dua minggu itu Followers naik banyak Dan dalam satu minggu Instagram start following you Jadi si Add Instagram tuh Follow kita gitu Makanya dari situ Followersnya Nambah banget gitu Itu sekali Jadi ESU 12 ribu Tuh dua minggu Gitu Oke menarik ya Kalau kita ngulik Tentang Instagram Tapi mungkin dengan perjalanan Mas Boy gitu ya Dari 2012 Masuk Instagram Terus juga Ada Yaitu gara-gara Instagram Cerita dikit mungkin ya Menemukan gara-gara Instagram tuh Ceritanya gimana Sebenernya mas Boy Gara-gara Instagram tuh Sebenernya kan Curhatan pribadi ya Kayak Nih saya ini Gara-gara Instagram Bisa dapet ini Bisa kesini Bisa dapet temen baru Banyak Kayak segala macem Cerita lah Di satu postingan Terus postingan berikutnya Juga pake gara-gara Instagram Juga lama-lama Orang banyak yang Kayaknya Kita satu Nasib nih Mas Boy Boleh gak kita pake Hashtag gara-gara Instagram Saya juga mau cerita nih Saya ketemu Pacar misalnya Atau dapet kerjaan Gara-gara Instagram Oh iya boleh-boleh Akhirnya yaudah Banyak-banyak Terus saya pikir Kalau hashtag Doang Kayaknya sayang banget nih Udah bikinin Ad gara-gara Underscore IG gitu Udah sampe sekarang Jadi ada tim Gitu Yes Akhirnya ada tim Yang bisa membantu ya Karena Ya Agak Apa ya Mungkin Mas Boy juga gak bisa Memprediksi Gara-gara Instagram Bisa sebesar itu Gitu Prosesnya Tiba-tiba Besar gitu Ada gak sih mas Apakah di tahun berapa Yang memang Momennya Instagram tuh lagi Concern-concernnya sama Hashtag kah Atau Ada postingan orang Yang terkenal Di repost sama Instagram Dari gara-gara Instagram Atau seperti apa Sebenernya momen Gedenya tuh Sebenernya kayak Di 2018 Pas saya resign sih Jadi 2014 bikin account itu Sempat vakum Gara-gara sibuk ngantor kan Begitu 2018 Difokusin lagi Naikin profil temen-temen Yang hidupnya berubah Gara-gara Instagram Udah dari situ Jadi banyak yang pakai Hashtagnya juga Terus kita juga kan Sama tim Sempet tour Keliling Indonesia juga Nge-reach out temen-temen Yang di daerah Segala macem Cerita gimana Experiencenya mereka Hidupnya berubah Gara-gara Instagram Mereka bisa apa Gara-gara Instagram Macem-macem gitu Jadi udah dari situ Sampai sekarang Jadinya berkembang nih Temen-temen Akhirnya seluruh Indonesia Nungguin nih Kalau GGI Mau bikin apa Kapan lagi Ada apa lagi nih Jadi ditunggu terus Tapi hal yang real Yang mas Boy Rasakan Gara-gara Instagram Apa yang mungkin Berubah dari hidup mas Boy Apa ya Sesimpel kayak Ada orang minta foto Itu pun Awalnya kayak Kaget ya Serius lu mau minta foto Itu pun Dari 2014 Pas WM WM di Monas Waktu itu Karena kayak kita Oh iya ngumpul-ngumpul Segala macam Mas Boy Boleh foto gak Serius lu Ya udah Itu canggung gitu Sampai sekarang pun Akhirnya kayak Ya udah Udah terbiasa gitu Apa-apa Udah Ya udah Ayo foto bareng Karena Dulu pun Saya ngeliat Sosok Kalau tau ada Ernanda Putra ya Itu saya Adore banget Wah Ernanda Putra Ini Instagramer banget Mau ketemu aja Deg-degan Terus Minta foto Deg-degan Jadi I know What you guys feel Jadi Begitu ada orang Minta foto Gak mungkin Enggak Yaudah Ayo Itu sih yang Apa ya Sedikit dari yang Hidup berubah Gara-gara Agar-agam Ya itu Tiba-tiba Di mal Waktu itu Pernah jalan Sama Anak yang Paling gede Waktu itu Dia masih kelas 5 SD Kita berdua Ke salah satu Mal Ke supermarket Terus ada Orang Mas Boya Boleh minta foto Anak saya Bingung Kenapa orang Minta foto Sama ayah Dan kita juga Ngejelasinnya Bingung Karena dia Ngetahu Main film Enggak Penyanyi Enggak Kenapa orang Minta foto Gitu Yaudah Dari situ Ngejelasin ke dia Udah Udah ngerti Yang kecil Sekarang Yang belum Ngerti Kalau ada orang Minta foto Dia masih bingung Kenapa Ngejelasin ke Oke Itu salah satu Salah satu Kalau untuk skill foto Terus juga Mungkin teknikal Instagram sendiri Itu Udah pasti Upgrade skillnya Udah banyak banget Jadi tau Mana foto Dulu kan mikirnya Gimana caranya Bikin foto Bagus Sekarang Udah Belok ke Gimana caranya Bikin foto Yang enak Dilihat Karena Riset kan Orang-orang Yang Ngeliat Akonnya Boy lagi Sukanya foto Kayak apa Kita bisa tau Sendiri Kan Nggak melulu Sukanya foto Strip fotografi Terus Nggak juga Ternyata Kita kasih foto Kita posting foto Makanan Orang juga banyak Yang suka Ternyata Itu jadinya Jadi riset sendiri Ternyata Makin kesini Orang tuh Mungkin followers Boy lagi Lebih seneng Kalau ngeliat Foto yang enak Dilihat Nggak mesti Foto Karena gini Foto bagus Kan banyak Kalau kita lihat Di Explore Foto bagus Banyak banget Tapi foto yang Unik Yang berbeda Jarang Foto yang enak Dilihat Jarang Makanya Saya tuh sering Kasih tau Kasih temen-temen Yang mau ikutan Lomba di Instagram Lomba foto Challenge di Instagram Bikin foto yang unik Yang beda Karena itu yang Aku rasain dulu Kalau ikutan challenge Aku tuh sampai Dilarang ikutan challenge Lalu dulu Gara-gara menang Melulu Unik terus gitu ya Karena yang menang Boy lagi Boy lagi Yang menang Boy lagi Sampai yang Selain nama ya Jadi ada satu brand itu Dia bikin challenge Udah bener-bener Ngasih tau Mas Boy jangan ikutan ya Kasih kesempatan Buat yang lain Padahal Kita belum tau Posting waktu itu Jadi udah dilarang duluan Jadi waktu itu Ada satu Lomba di Instagram Itu salah satu bank Terkenal di Indonesia Dia ada Marathon Di Senayan Dia ada lomba Fotonya juga Ikutan kan Pas begitu Mau posting Lagi ngedit Orang-orang udah pada Posting Semua fotonya Bagus semuanya Ada momen masuk finish lah Ada yang orang lagi Keringetan lah Ada siluet gini Kalau kita gak pede Kita pasti liat Ah udah gak pasti gak menang nih Foto yang lain Bagus-bagus Tapi waktu itu Saya juara satu Foto yang dipilih Sama jurinya adalah Jadi pas begitu Mau masuk finish kan Ada karpet merah Terus Saya foto itu Hampir 3 per 4 fotonya Itu merah doang Sama kaki pelari Yang masuk finish Yang gak ada badannya Cuma kaki doang Dan merah gitu Jadi kalau misalnya Kalau saya jadi juri nih Pasti ngeliatnya gini Oke bagus-bagus-bagus-bagus-bagus Merah apa nih Dibuka sama dia Wah Ketertarikan ya Beda sendiri Dipilih Masuk Masuk nominasi lah istilahnya Mungkin juri yang lain juga gitu Bagus-bagus-bagus Apa nih merah Masuk nominasi Akhirnya nominasi-nominasi Akumulasi nilainya Dibesar jadi pemenang Karena fotonya beda Unik Karena kalau Dilihat disitu Semua fotonya bagus semua Juri kan kalau ngeliat foto bagus Matanya udah biasa kan Udah yang Oke foto bagus-bagus-bagus Ini beda Dicari yang beda pasti Dan itu selalu Aku kasih tau tipsnya Ke temen-temen Bikin foto yang berbeda Dari yang lain Oke karena kreativitas tuh Susah dicari ya mas ya Tapi FYI kreativitas tuh Menular Menular? Iya Oke Kayaknya udah banyak Menular kan Atau tertular kan nih Mas Uy Dengan sengaja Dengan sengaja Nah tadi kan cerita Dari tahun 2012 Ya masuk ke dunia Instagram Mungkin sudah tau Gimana Apa ya Instagram bisa Apa ya Melihat User-usernya As a technicalnya Juga mungkin Udah paham Maka dari itukah Ada julukan Bapak Instagram Bapak Instagram Indonesia Kalau mas Boy Gimana tuh? Mungkin iya kali ya Jadi sebenarnya Aku tuh dapat julukan Dari Instagramnya langsung Adalah Papa Instamit Papa Instamit Papa Instamit Itu dari Headquarter Instagram langsung Tapi Kenapa tiba-tiba Ada Bapak Instagram Indonesia Itu dari Banyak orang sih Kayaknya lama-lama Jadi tadinya Papa Instamit Jadi Bapak Instamit Bapak Instamit Indonesia Papa Instagram Bapak Instagram Indonesia Jadi Yaudah lah Bapak Instagram Indonesia Itu pun Aku pede Masukin di profile Bapak Instagram Indonesia itu Baru 2 tahun lalu Kayaknya Pas pandemi Padahal udah Padahal dari 2015 Orang Eh Bapak Instagram Indonesia Mas Boy Gini-gini Akunya gak pede Akhirnya begitu Masukin di profile Gak ada yang komplain juga Ya udahlah Akhirnya Dan sekarang Kalau misalnya Ada seminar Selalu dibilang Boy lagi Bapak Instagram Indonesia Karena dulu Sebelum Kalau seminar Selalu dibilang Boy lagi Fotografer Aku selalu minta ganti Tolong diganti Karena saya bukan fotografer Saya tuh Instagramer Kalau ditulis Instagramers Let's go Tapi kalau fotografer Enggak Karena tanggung jawabnya besar kan Tiba-tiba kita Jadi pembicara Sebagai fotografer Yang datang Ditanya teknik Iya betul Fotografer yang Jurnalis bertahun-tahun Gak bisa jawab Gitu Saya bukan fotografer Tapi saya Instagramer Selalu berarti Tapi sekarang berarti Sudah punya titol Bapak Instagram Yes Oke Sudah pede lah ya Sudah pede Karena sudah banyak Insight-insight menarik juga Mungkin sudah banyak sharing Sama tim dari Instagram ya Lumayan Dan sekarang Hampir setiap hari itu Pasti ada aja yang DM Mas Boy bisa minta tolong Gak akun Akun brand kita di-hack Tolongin Bisa gak Kita mau verified Gitu-gitu Meskipun Saya gak bisa langsung Oke besok Kalian verified Gitu juga Tapi selalu kasih Konsultasi Caranya begini Gak usah begini Jangan begini Gitu Gitu hampir tiap hari Oke oke Jadi secara gak langsung Buka konsultasi Iya Bahkan pas kemarin Di Instagram office Gitu Kayaknya Kamu lebih banyak Lebih banyak Lebih sering dapet DM Dari user ya Daripada kita Iya nih Dikasih tau contohnya Astaga Beneran Bapak Padahal bukan karyawan Bapak Instagram Cabang Indonesia Oke Dan juga Mas Boy ya Kalau kita lihat kan Sekarang kan masih banyak Apa ya Bermunculan gitu Berbagai macam Social Media Yang terbaru ada TikTok lah Yang Mengguncang Instagram juga Mungkin Instagram juga jadi Ketar ketir Dan membuat Banyak perubahan Kalau mas Boy sendiri Melihat Instagram ini Prospeknya gitu Kedepan Ada bayangan gak? Untuk 5 tahun Kedepan Kedepan Jadi kedepan tuh Instagram akan Baik-baik aja Dan Makin growing Itu pasti Trust me Pokoknya Instagram tuh Ya masih dijalannya lah Untuk 5 tahun kedepan Masih oke gitu Meskipun banyak ada Ya ada TikTok lah Macem-macem lah Kayak gitu Bahkan Dua tahun lalu Ada seminar Itu aku diundang Pembicaranya adalah Dari TikTok Terus satu lagi Boy lagi Represent Instagram Judul seminarnya Instagram versus TikTok Dan itu yang Wah ini serius nih Begini nih gitu Bahkan ada yang nanya Ada peserta yang nanya gini Mas Boy memang Gak takut Kehilangan Eh gak takut Instagram akan Going down Setelah ada TikTok Memang gak takut Instagram akan Dead seat nih Gara-gara TikTok Udah sebegitu besarnya gitu Sekarang Saya tanya balik Sama mas Gitu Sama peserta ini Kamu lihat Konten TikTok Di Instagram Eh di TikTok Apa di Insta Sorry Dia jawabnya Insta story sih Selama kalian Masih bisa melihat Konten-konten Konten TikTok Di Instagram Instagram will Baik-baik saja Kecuali kalau kalian Bener-bener TikTok Lihat di TikTok Instagram Ya itu Bener-bener kompetisi Tapi sebenarnya Kalau kita bisa Lihat dengan jeli Marketnya udah beda Udah yang Yaudah Instagram punya market sendiri TikTok juga punya market sendiri Dengan caranya masing-masing Dengan fiturnya Masing-masing Mungkin ada yang bilang Oh TikTok ngikutin Instagram Oh Instagram ngikutin TikTok Ini fiturnya Itu bisnis Yaudah tinggal ikutin aja Mana yang jadi kebutuhan Kita sebagai user Ya gunakan Kalau perlu-perlu banget Tidak usah Pilihan kan jadinya Menarik ya Ternyata seru juga ya Ngomongin social media Sama mas Karena mungkin pengalaman Sudah sangat banyak Nah mungkin balik lagi Sedikit Tentang gara-gara Instagram ya Ini juga mungkin Pasti akan Berprospek juga Ke depannya Di tengah Ya tadi Kreativitas kan Terus di asah gitu ya Sekarang juga Rasanya Instagram ini Jadi portfolio Kalau misalnya kita Di Smart FM Sering ngobrol Sama pakar-pakar karir Ngecek portfolio Ataupun CV Berseru Pakai Instagram Betul Ini gimana mas Ngeliat fenomena ini Ini kan juga cukup menarik ya Ya Jaman berkembang ya Kalau kita jaman dulu Mau daftar Apa namanya Apply Kerjaan kan Cuma di print CV Apa segala macam Sekarang Bahkan dari HRD pun Bisa ngecek Instagramnya apa Dilihat dulu Kelakuannya setiap hari Kayak apa Apa yang di posting Iya kan dari situ Meskipun skillnya bagus Tapi attitude-nya di Instagram Gak bagus Gak lebih diterima kan Iya Sekarang udah Udah jadi bener-bener Apa ya Portofolio gitu loh Kalau di Instagram Dan kita juga bisa Nyari apapun Di Instagram Apa-apa Mau makanan enak Makanan gak enak Juga ada gitu di Instagram Jadi Referensi tuh di Instagram Udah yaudah One stop shopping aja Udah di situ aja nih Cari gitu Udah Apa ya Digampangin lah istilahnya Jadi kalau misalnya Apa ya Buat Kedepannya misalnya gitu Instagram bakalan Going down apa enggak Enggak sih Gitu Dan Ya Banyak yang bakalan stay di Instagram Yang nyoba-nyoba Ke platform lain juga banyak Gitu Tapi ya Kalau saya sendiri sih yaudah Stay di situ aja Di Instagram Masih menikmati Masih menikmati banget Masih menikmati banget Karena Ya itu Sekarang Sosmed-sosmed Sekelas Instagram pun Kayak menjadi Search engine Untuk kita gak sih Ya betul Makanan viral Tempat baru Lokasinya Hidden gem Hidden gem Jaxel Gak perlu cari di Google Gitu ya Tapi Ya ke Instagram Betul Karena Ya itu Informasinya sekarang Sangat-sangat mudah Dengan konten-konten yang ada Cuma kan Kalau bicara tentang konten Ada yang positif Ada yang negatif Nah itu dia Nah mungkin Mas Boy juga inginnya ya Kalau bisa sih Yang positif-positif Gara-gara Instagram ini Bisa berdampak yang baik Gimana sih mungkin Ada tips gitu ya Untuk teman-teman Juga bisa lebih aware gitu Karena kan kadang Ada yang menjebak ya Gitu ya Kontennya Kayaknya baik-baik aja Tapi ternyata Mungkin ada caption yang Wah ini juga menggiri opini Dan lain sebagainya Sebenarnya kalau untuk Konten itu kan Pemilihan dari user ya Jadi aku selalu bilang Sama teman-teman Buatlah Atau Buat konten Atau lihat konten Yang Ada tiga unsur ini nih Aktif, kreatif, positif Kalau sebagai user Kita harus aktif Misalnya kayak Orang kan pasti komplain Mas Boy followers Kita gak naik-naik nih Gimana caranya Ya harus aktif Aktif tuh dalam arti kata Aktif balas komen Aktif posting Aktif balas DM Aktif komen ke orang lain Itu Itu definisi aktif di Instagram Itu yang kayak gitu Terus kreatif Kreatif ya kayak tadi Bikin sesuatu yang berbeda Dari yang lain Jangan Oke ngikutin trend Tapi Ditambahin sekian persen Yang Leluh banget lah Istilahnya kayak gitu Sebenarnya terakhir yang positif Dari semua yang aktif Kreatif itu Bikin sesuatu yang Udah lah yang positif-positif aja deh Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kalian Gak cocok sama kalian Atau nih negatif banget Gak usah di komenin gitu Udah lah Biarin kan Kita tinggal gak usah ngeliat aja Udah selesai loh masalah Jangan yang Ini orang ya Kesel gitu Itu jadi masalah baru loh Karena kan sekarang Wah banyak banget ya Komen-komen negatif Banyak banget Terus juga hate speech Dan lain sebagainya Jadi Harus Ya jaga diri Masing-masing punya filter tersendiri Apalagi sekarang Baru-baru ini udah mulai ada haters nih Jadi pake akun palsu gitu Alah lu gini gini gitu Itu ya Mengesiasatinya Diemin aja Terus Klik accountnya Restrict account Jadi gak usah di block Supaya Ya orang yang merasakan juga bisa Betul Melakukan itu Sehingga akunnya bisa di band gitu ya mas ya Dari Instagram ya Oke Kita ngobrol panjang banget dan Banyak cerita-cerita yang unik ya Dari kisah perjalanan mas Boy sendiri Smiley Sanders Tapi Mungkin Yang aku penasaran gitu Kalau Kan mas Boy sudah Apa ya Melalui banyak tahap gitu ya Mulai dari nge-band man Film Terus juga kerja kantoran Bahkan ya itu tadi Jaga lift Jaga lift gitu kan Aku gak pernah terbayang Ada pekerjaan seperti itu gitu Tapi goalnya Cita-cita mas Boy Selain mungkin mengembangkan Gara-gara Instagram ini Ada cita-cita tersendiri kah? Ya sesimpel Keluarga baik-baik saja Keluarga tercukupi Itu udah Pikiran bapak-bapak sekarang gitu kan Anak, keluarga Anak, keluarga Rumah gitu ya Udah Yang penting tercukupi Semua bisa jalan lancar gitu Ya didoain aja lah Istilahnya kayak gitu Tapi untuk Teman-teman Instagramers GGI Ya semoga kedepannya Bisa lebih berkembang Bisa ngasih sesuatu yang Baik buat Indonesia Istilahnya kayak gitu kan Jadi ya Ya butuh support dari Teman-teman Instagramers juga lah Yang pasti Apa ya Bisa terus Memberi inspirasi Insight gitu ya Dan menyebangati Teman-teman Supaya tadi itu Kreatif, aktif, dan positif Wah keren banget ya Oke So thank you Mas Boy Sudah mau main-main Di podcast Bincang Bersama Dan pastinya juga Semua listeners Yang mengikuti Mas Boy Di adboy lagi ya Dan juga Ad gara-gara Underskos ig Juga mungkin boleh Posting ini juga gitu Kalau misalnya ini menjadi Apa ya Statement-statement yang menarik Dan dibagikan ke Teman-teman Anda Ya Nah pastinya kita akan Jumpa di podcast lain Dengan narasumber yang Unik-unik Yang keren-keren lainnya Kami pamit Sampai jumpa Dan sehat-sehat untuk Anda Hai Bincang Bersama